Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Bagaimana kondisi percintaanmu hari ini Tanggal 15 September 2023 Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan nih Orangnya mau itu pasangan, nantan, atau Kedekatan kalian, boleh kalian fokuskan Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si kalian Jadi bagaimana nih kisah percintaan kamu dan dia New Love Cinta baru Oke, cinta baru Bisa jadi orang lama, bisa jadi orang baru Kita lihat konfirmasinya dari tarotnya ya Empres Ace of Sword Ace of Sword Oke, nampak aja sulit Ambil acak aja Queen of Sword Devil The Devil Fur of Sword Sword, sword ya Nine of Pentacles Aku melihat kalian ini saat ini ya Itu lagi tenang Ya merasa tenang Kalian benar-benar yang sedang membumi Tidak penuh dengan emosi Tidak penuh dengan emosi Kalian itu merasa bahagia Merasa menghargai diri Ya Intinya kalian itu lagi freedom aja Dengan diri sendiri ya Menikmati kesendirian Menikmati diri kalian sendiri gitu ya Menikmati pencapaian-pencapaian yang kalian miliki Nah, aku melihat juga disini Kalian ini Orang yang Sekarang tuh Lebih sadar Ya Kalau mau menjalin hubungan itu No bucin-bucin Gitu Gak pakai bucin-bucinin Tapi disini Kalian udah faham Tentang yang namanya tuh Hubungan Atau romansa Menjalin suatu romansa tuh Kalian udah tahu Tujuannya mau apa Mau seperti apa Pasangan kalian tuh Maunya yang seperti apa Kalian udah tahu jelas Gitu Nah Sekarang tuh Kalian merasa Bahwa Oke Mungkin sekarang kalian single Ya single Tapi bukan berarti kalian Single tapi kosong gitu ya Tapi single yang Udah penuh dengan evaluasi Udah penuh dengan Apa ya Pencapaian diri Kalian udah tahu Udah tahu Belajar ya Dari apapun yang pernah terjadi Di masa lalu kalian Terutama tentang Sudah hubungan Gitu Dan aku lihat disini Kalau kalian Suka pada seseorang Dan Kalian lihat itu Ada potensi tuh Kalian bisa bersama Kalian siap kok Untuk menunjukkan perasaan kalian Pada orang yang kalian sukai Bahkan Disini kalian akan Effort ya Akan effort Akan mengusahakan Akan memperjuangkan Pada Orang yang kalian cintai Untuk menjadi Menjadi Pasangan kalian Apalagi Kalau misalkan Pasangan ini Bisa Membantu kalian Bertumbuh Bertumbuhnya dari sisi apa Dari sisi apapun Ya Dari kedewasaan Dari karir Dari Apa Hubungan ini Makin Apa Tau tujuan Gitu ya Melangkah Intinya maju lah Gak stuck hubungannya Kayak gitu ya Jadi kamu makin akan Memberikan perhatian Pada Pasanganmu Gitu Dan Intinya Kamu itu Menyadari Menyadari Apa yang benar-benar Diinginkan hati kamu Ya Kamu gak lagi takut Untuk menuntut Cinta dan dukungan Dari orang yang Kamu cintai Disini ya Bahkan disini Aku melihat Ya itu Kamu sekarang tuh Udah menjadi sosok Yang Pengasuh Penyayang Ya Apa namanya Kalau Mau memperjuangkan Dan menghargai Pasangan Nah itu Yang seperti itulah Intinya Sekarang tuh Kamu Oh Orang yang mendukung Ya Mendukung pasangan Seperti itu Intinya kamu gak Gak akan lagi Hanya sekedar Jalin hubungan Terus ngikutin Apa kata pasanganmu Ya udah Gitu Ya Udah Yang penting kamu Udah punya status Nah itu kan namanya Cuman ya Sekedar bucin-bucinan doang Gitu Cinta-cinta monyet Kayak gitu ya Sekarang tuh Kamu gak mikir kayak gitu Kamu memikirkan Ya Aku mau serius Tujuan aku Ya pernikahan Dan orang yang aku mau Adalah orang yang kriterianya A, B, C, D, E Entah sampai Berapa banyak tuh kriteria kamu Intinya kamu udah tau jelas Siapa Apa Dan bagaimana Kisah percintaanmu Ya Dan Kamu akan memperjuangkannya Bahkan ya Mendukung lah Mendukung semua Yang bisa menjadi potensi Hubungan kamu itu Sukses Gitu Dan Entah ini Orang baru Ataupun orang lama Intinya Orang ini Akan Menjalin suatu hubungan Dengan kamu Itu dengan versi Cinta baru Ya mau ini orang lama Ataupun orang baru Nanti Yang akan kamu Pilih Yang akan hatimu pilih Dan Ace of swords Disini kamu udah Udah dengan teguh Yakin Dan percaya Ya Bahwa Dialah orang yang kamu pilih Gitu ya Entah itu siapapun Ya Intinya orang ini Akan menjalin hubungan Dengan kamu Dengan cinta baru Ya Dan Ciri-ciri orang yang Ingin kamu jadikan Pasanganmu Ya Itu salah satunya adalah Orang yang berintelektual Secara Komunikasi Kalian berkomunikasi Itu nyambung Kalian Komunikasi itu Paham ya Ya nyambung tadi itu Paham Apa yang dibicarakan Dan Akan dapat jawabannya Seperti apa Gitu ya Jadi gak Gak Satu mikir kesana Satu mikir kesini Akhirnya salah paham Intinya Kamu Suka dengan pasangan Yang berintelektual Terutama kalau Ngomong itu Nyambung Kayak gitu Dan Aku lihat disini Kamu akan lebih Memperjuangkan Orang yang kamu Suka ini Orang yang kamu Cintai ini Bahkan disini Kamu akan memberikan Perhatian khusus Untuk mengatasi Masalah Atau tantangan Dalam hubungan Kalian Nantinya Apapun nanti Masalahnya Yang terjadi Di hubungan kalian Disini Kalian Disini aku lihat Kamu akan benar-benar Fokus untuk Penyelesaiannya Bukan kabur Ya Bukan kabur Benar-benar Penyelesaiannya Jadi disini Kalian Pengen Punya prinsip Dalam hubungan itu Yang benar-benar Jujur Dan terbuka Satu sama lain Mungkin kamu nanti Sebelum menjalin Komitmen Dengan orang ini Kamu akan menjelaskan Atau membeberkan Segalanya kriteria Yang kamu mau Dari hubungan Yang akan kalian jalani Ini seperti apa Ya salah satunya ini Jujur dan terbuka Dan aku lihat Disini juga Kalian akan mencoba Gimana Pun caranya Kalian akan Mengusahakan Mengupayakan Untuk Setiap Masalah yang terjadi Di dalam Hubungan kalian ini Akan menghasilkan Lebih banyak Kedamaian Dan Pengertian Di Apa Di kalian berduanya Kayak gitu ya Apapun itu Mau kesalahpahaman Apapun itu Kamu akan Usahakan Untuk Ini ada Solusinya Ada solusinya Solusinya itu bukan Hanya sekedar mentok Udah solusi No Enggak Tapi itu sampai yang Bener-bener kita Enggak ada Kesalahpahaman Apapun Dari Masalah ini Gitu ya Masalah yang akan Terjadi di hubungan Kalian Intinya nih Apa namanya Gimana caranya Tetap damai-damai Damai aja deh Gitu dalam hubungan ini Gak ada kesalahpahaman Apapun Sedikit apapun Ya Walaupun itu Sepanas apapun Tuh ya Emosi kalian Masalah kalian Pertengkaran kalian Sembumanas apapun Di sini Kalian akan Mencoba Untuk Berbicara Ya Mengkomunikasikannya Ya Jadi kalian di sini Gak akan lari Walaupun itu Ego Bermain ya Ego bermain Ya mungkin Butuh Sehari Atau beberapa jam Kalian akan Diam Untuk menenangkan ego Tapi kemudian Kalian akan Komunikasikan itu Masalah kalian itu Akan kalian Bicarakan Jadi intinya Kalian bener-bener Akan Dewasa Ya Di hubungan kalian Yang baru ini Jadi kalian Gak akan Mengabaikan Masalah apapun Yang akan terjadi Nanti di Hubungan kalian Ya Memang Kalau Mau Menjalin Suatu hubungan Itu Hal mendasar Yang perlu Diperkuat Atau Basic ya Dalam hubungan Itu Yang harus Diperkuat Adalah Yang pertama Komunikasi dulu Memang harus Dari komunikasi Mau secinta Apapun Mau sebucin Apapun Kalau komunikasinya Gak ada Tetap Selingkuh Bakal selingkuh Jadi memang Harus Dari komunikasi Itu dulu Yang Mendasar Yang Bakal kamu Pertahankan Bakal kamu Perkuat Di sini Aku melihatnya Oke Ini ada Ciri-ciri Dari orang Ini Orang yang Akan Menjalin hubungan Dengan kamu Si new love Ini Mau ini Orang baru Ataupun Orang lama Intinya Ciri-cirinya Orangnya Seperti ini Dia ini Orang yang Punya Sifat Menyembunyikan Perasaan Dia Jadi dia itu Gak belak-belakan Gak belak-belakan Dia gak bisa Gak bisa Gini Kan ada tuh ya Tipe orang yang Setiap hari Harus mengucapkan Kata I love you Nah dia gak bisa Ngomong kayak gitu Gengsi Gengsi untuk Ngomong kayak gitu Tapi dia akan Melakukannya Dengan tindakan Dengan tindakan Dia gak bisa tuh Menunjukkan Keromantisan dia Di Apa Di halayak ramai Gitu gak bisa Dia malah justru Memperlihatkan Dia cuek Dia kayak Ya biasa-biasa aja Dia gak akan Menunjukkan Kebucinan dia Ke kamu Enggak Tapi dia akan Menunjukkan dengan Tindakan Misal Gini Dia kan gak bisa Nih ya Ngomong Setiap harinya Sama kamu tuh I love you Gitu Enggak Tapi Misal Kalian Lagi jalan nih Di trotowar Berdua Terus ada Pejalan kaki Yang lain Yang namanya Trotowar Kalau trotowar Apalagi kalau di Indonesia Itu kan kecil ya Ya Besarnya juga Kalau pun Lebar pun Ya gak lebar-lebar banget Terus Mungkin ramai Ramai Otomatis kan Sempit tuh ya Untuk Leluasa jalan Nah Misalkan ada orang nih Yang buru-buru Dari Lawan arah kalian Berjalan Buru-buru Entah dia Jalan cepat Ataupun lari Atau Mau Numbur kalian tuh Nah Itu dengan sigap Dia akan memeluk kamu Atau menarik kamu Itu salah satu Trick dia Salah satu Tindakan dia Bukti dia cinta Sama kamu Kayak gitu Jadi dia gak akan Ngomong I love you Aku cinta kamu Setiap hari No Enggak Itu gak akan Gak akan terjadi Gitu ya Ya mungkin Kalau sesekali Dua kali Mungkin oke Dan itu pun Mungkin hanya Di antara kamu Dan dia Gitu ya Gak Gak ada orang lain Itu mungkin oke Akan dia lakukan Tapi Kalau Untuk menunjukkan Dengan kata-kata Aku lihat Tidak Dan orang ini Orangnya memang Pemilih Kalau Mau Menjalin hubungan Gitu ya Dia tuh pemilih Dengan pasangan Jadi Enggak Enggak Sembarang orang Bisa jadi pasangan dia Dia bener-bener Yang Melihat bibit Bebet bobot Ya Seperti itunya Intinya Dia melihat value Kualitas dari pasangannya Baru dia mau Menjalin hubungan Dan Terutama dari Ketertarikan hati Ya Ketertarikan hati Intinya orang ini Pemilih Dalam Memiliki pasangan Orang ini Juga Aku lihat Dia akan Menghargai Ruang pribadi Dia Dan menghormati Apa Ruang pribadimu Gitu ya Jadi disini Dia menginginkan Kalau kita Punya Sesuatu Misal Kayak pekerjaan Gitu ya Kalau pekerjaan Itu kan bener-bener Pribadi ya Ya udah Aku punya Waktu Untuk Pekerjaanku Sendiri Dan kamu Juga Aku Persilahkan Untuk Aku berikan Waktu Untuk Pekerjaanmu Jadi Enggak ada Campur tangan Dari masing-masing Gitu loh Kecuali Kalau misalkan Kamu minta Pertolongan Dari dia Oke Dia akan Datang Untuk Menolongmu Tapi disini Dia tidak akan Mencampur Adukan Gitu ya Pekerjaan Kamu Dengan Kehidupan Pribadi Kalian Gitu Enggak Jadi Kalau misalkan Kamu sibuk Dengan Pekerjaanmu Dia akan Memberikan Ruang Untuk Kamu Untuk Yaudah Selesaikan dulu Pekerjaanmu Dia gak akan Mengganggu Kamu Bahkan disini Dia akan Menjaga Kamu Agar tetap Kondisi Sekitarmu Itu aman Gitu ya Kondisi Sekitarmu Itu Membuat Kamu itu Gak makin Gelisah Kayak gitu Ya mungkin Dia akan Mengerjakan Pekerjaan rumah Ya Dia akan Mengecilkan Suara TV Nah seperti itu Intinya dia akan Melakukan Tindakan ya Untuk Mengekspresikan Cinta dia itu Dengan tindakan Bukan dengan Kata-kata Ya dia akan Memberikan Batasan Ya Kalau misalkan itu Bersifat pribadi Ya dia akan Berikan batasan itu Bersifat pribadi Gitu ya Aku lihat Aku lihat juga Disini Orang ini Ya gak bisa Menunjukkan Kasih sayang Dia di depan Umum ya Tapi Orang ini Sebenarnya Setia 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 Banget Ya setia Banget Dia gak akan Bermain hati Atau Oke kalau mungkin Ngeliat Lawan jenis Gitu Oke mungkin Dia ngeliat Tapi bukan berarti Dia yang kayak Jelalatan matanya itu Enggak Enggak Mungkin ngeliat cewek cantik Atau pria ganteng Gitu oke akan Dia lihat Tapi gak Gak sampai yang Jelalatan matanya Sampai kepalanya Nengok Banget ke belakang Gitu Enggak Enggak kayak gitu Dan orangnya ini Jenaka Jenaka itu Humoris ya Humoris Orangnya humoris Orangnya juga Baik hati Orangnya sangat Penyayang Penuh dengan Kasih sayang Sangat-sangat Penyayang ya Dan Orang ini Juga Mungkin dia Wanita Ya Kalau gak Wanita ya Mungkin kamu Lain yang Wanita ya Dan Orang ini Bener-bener Akan serius Untuk memberikan Kamu Komitmen Ya Serius Dia pengen Menjalin hubungan Komitmen Sama kamu Cuman Gini Orang itu Orang ini tuh Orang yang Walaupun dia punya Komitmen Sama kamu Tapi dia ini Gak suka dikekang Jadi dia ini Suka kebebasan Ya Kebebasan Jadi walaupun Kalian Punya komitmen Entah itu pacaran Ataupun apa Dia gak suka dikekang Ataupun gak suka Mengumbar Kemesraan Intinya Dia pengen bebas Ya Seolah-olah Dia tuh tetap lajang Kayak gitu Ya Tapi bukan berarti Dia Lupa daratan Dia lupain kamu Ya Lupain kamu Kamu bukan pasangan Enggak Dia tetap mikir Kamu tetap pasangan Tapi dia gak suka Kalau kamu mengekang dia Bener-bener Yang gak boleh matanya Melihat lawan jenis Gitu ya Apa namanya Mengekang kamu Keluar dengan siapa Gitu Perempuan atau laki-laki Kamu sampai Seposesif itu Dia gak suka Ya Berikan dia kebebasan Maka dia akan Apa Mempertahankan hubungan ini Cuman Memang Sangat resiko ya Punya pasangan yang seperti ini Kalau misalkan Dia Punya komitmen Tapi pengennya Bebas Ya Gak Gak kayak Gak kayak Ada komitmen Hati-hati Ya Tetap Walaupun kamu Bebaskan dia Tetap harus dalam Wilayah kamu Untuk kamu kontrol Gitu Ya Kita gak tahu Oke mungkin Kamu yakin Dia gak akan tergoda Tapi kan orang lain Ya Tau Lawan jenis Di luar ini banyak Yang pintar sekali Menggoda Gak ada yang Menjamin Kecuali Tuhan Gak ada yang menjamin Hati dia akan tergoda Gitu ya Akan tidak tergoda pun Tidak ada jaminannya Yang bisa menjamin Hanya Tuhan Jadi Tetap Walaupun kalian Mau membebaskan dia Harus tetap Dalam kontrol kamu Ya Intinya disini Komunikasi ya Komunikasi Yang harus diperkuat Yang harus Dasarnya itu Kalian perkuat dulu Yaitu komunikasi Oke Jadi kalau Misalkan ini ternyata Energi Oh kok ciri-cirinya Kayak mantan Ya mungkin ya Mantanmu Ya mantanmu Akan balik lagi Tapi Dia akan memberikan Cinta baru Gitu Ya Cinta baru Oke The devil Reverse Hati-hati ya Karena disini Devilnya reverse Jadi Aku bilang tadi Rentan ya Rentan dengan Kamu memberikan Kebebasan dia Memang orangnya itu kan Suka kebebasan Walaupun dia punya Komitmen Tapi dia pengennya Ngerasa selalu lajang Dikonfirmasi Dan diperkuat oleh The devil Hati-hati Hubungan kalian Rentan Ya Makanya aku bilang tadi Tidak ada yang menjamin Oke kamu yakin Bahwa dia gak akan tergoda Tapi orang lain Pasti Punya cara Untuk menggoda dia Agar dia tergoda Jadi karena disini The devilnya reverse Mungkin kamu Akan sering Merasa terabaikan Oleh dia Ya Atau Mungkin ini Mantanmu Dan Kemarin kalian saat Menjalin hubungan Dengan dia Kok Ya sama Situasinya Terus itu Mungkin ya Kamu pernah mencoba Untuk memperkokoh Komunikasi Terus itu Ternyata sifatnya Juga sama Karakteristik Orangnya yang sama Ternyata ini Kayak mantan kalian Terus itu juga Disini Kan aku bilang Kalian diabaikan Ya hati-hati Akan bereseku Diabaikan Dan ini ternyata Sesuai dengan mantan Ya berarti ini Kalian akan Balikan lagi Dengan mantan Ya The devil Ya Intinya Kalian akan Merasa diabaikan Oleh mantan Kenapa Ya Oleh mantan Oleh si dia Orang yang akan Memberikan new love Ke kamu Kenapa Karena disini Dia Akan Lebih sibuk Pada pekerjaannya Ya Orang ini kan Tadi aku bilang Orang yang Akan memberikan Ruang pribadi Ya Kalau misalnya Dia kerja Ya akan Dia fokuskan Pada pekerjaan Dan kalau kamu sibuk kerja Ya dia akan memberikan Ruang untuk kamu Bekerja Nah Inilah energinya Ketika dia sibuk kerja Benar-benar Dia hanya fokus Pada pekerjaan Sehingga Seolah-olah Kamu itu Kayak ditinggalkan Oleh dia Ya Kamu akan Merasa ditinggalkan Terabaikan oleh dia Dia hanya sibuk kerja Kerja-kerja-kerja Gitu Ya Bahkan disini Dia itu sampai Lupa waktu Untuk meluangkan Waktu dia Untuk kamu Gitu Ya Oh Oke Kamu harus Mempersiapkan mental Kamu deh Kalau misalkan Orang ini Datang lagi Wow Kamu harus bisa Memberikan Double Pertahanan ya Mungkin Triple Triple Pertahanan Pada hatimu Agar kamu Tidak Kecewa Atau kamu harus Butuh Mendabelkan Atau Menteripelkan Basic Dari Hubungan Yaitu Komunikasi Kamu Benar-benar Harus Diperkuat Jangan sampai Lepas kendali Sampai Benar-benar Dia pas Fokus kerja Lupa Ngabarin Kamu Ya Harus Bisa Kamu Oke Memang ini Terlihat Mengontrol Tapi Memang Kalau Mengontrolnya Bersifat Positif Untuk Kesuksesan Hubungan Silahkan Asal Jangan Semenah-menah Dalam Mengontrol Pasangan Kalau Tujuannya Demi Perkembangan Dari Hubungan Silahkan Dikontrol Tapi Sifatnya Untuk Perkembangan Hubungan Tapi Kalau Mengontrol Untuk Semenah-menah Aku Sarankan Jangan Silahkan Kalau kamu Mengontrol Tapi Demi Perkembangan Hubungan Ya Oke For Of Sword Aku Melihat Kalau Misalkan Ini Terjadi Lagi Ya Ternyata Ini Memang Energi Mantan Dan Ini Terjadi Lagi Memang Nampaknya Nasib Percintaan Mu Itu Emang Ditakdirkan Untuk Selalu Putus Nyambung Kenapa Karena Tidak ada Perubahan Dari Kamu Dan Dia Ya Kalian Masih Punya Sisi Apa Ya Berfokus Hanya Pada Kedunia Yang Saja Itulah Yang Membuat Hubungan Kalian Ini Selalu Putus Nyambung Putus Nyambung Karena Disini Masih Keluar Form Of Sword Jadi Ada Kemungkinan Ini Akan Terulang Lagi Terulang Lagi Dan Terulang Lagi Kalau Misalkan Sifat Dari Atau Kebiasaan Dari Kalian Itu Masih Belum Berubah Nih War Of Sword Ini Keluar Kalau Ini Terjadi Ya Dia Mengabaikan Kamu Karena Pekerjaan Memang Disarankan Kalian Untuk Mengambil Kendali Diri Kalian Lebih Baik Kalian Memang Harus Berpisah Ya Berpisah Untuk Menghilangkan Stres Kalian Untuk Menghilangkan Kekecewaan Kalian Dari Hubungan Ya Jadi Aku Lihat Ini Masih Akan Mengulang 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 Fase Lama Ya Mengulang Dan Mengulang Fase Lama Jadi Kalau Misalkan Dia Datang Lagi Sebaiknya Kamu Jangan Terburu Buru Untuk Menerima Dia Ya Apalagi Kalau Misalkan Fasinya Mengulang Seperti Ini Jangan Sampai Kamu Tersakit Lagi Ya Dan Ini Benar-benar Dikonfirmasi Udah The devil Disini Dikonfirmasinya Dengan Four of Sword Yang Tegak Jadi Benar-benar Yang Kalian Akan Terabaikan Oleh Pekerjaan Dia Gitu Dan Bahkan Disini Aku Lihat Kamu Ya Akan Lelah Lagi Akan Stress Lagi Akan Menangis Lagi Gitu Ya Jadi Sebaiknya Kalau Dia Datang Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan Untuk Menerima Dia Lagi Kalau Kamu Lihat Ternyata Polanya Masih Sama Harus Kalian Pikirkan Kecuali Kalau Memang Kalian Sudah Bisa Mempertahankan Hati Kalian Untuk Tidak Kecewa Itu Ya Oke Mungkin Kalau Misalkan Ini Terjadi Gitu Ya Ini Terjadi Kalau Misalkan Bukan Lebih Keputus Ya Tapi Mungkin Kalian Menarik Diri Aja Hati-hati Dengan Kata Putus Ya Hati-hati Dengan Kata Putus Karena Aku Lihat Disini Kalau Misalkan Kalian Bisa Bertahan Tanpa Kata Putus Ya Disini Dia Akan Sadar Kok Ketika Pekerjaannya Udah Selesai Ya Dia Akan Memprioritaskan Kamu Lagi Disini Karena Disitu Ada Nine of Pentacles Jadi Kamu Harus Bisa Menahan Emosi Kamu Harus Bisa Menahan Kata-kata Putus Baik Dari Sisi Kamu Ataupun Dari Sisi Dia Ya Jadi Walaupun Kamu Disini Tinggalkan Oleh Dia Ya Kamu Merasa Diabaikan Oleh Dia Kamu Benar-benar Kesel Kamu Benar-benar Marah Kamu Benar-benar Merasa Lelah Kalau Kamu Bisa Menahan Untuk Tidak Berkata Putus Atau Kamu Tidak Berkata Apa Kasar Ke Dia Dan Dianya Pun Tidak Berkata Putus Ataupun Berkata Kasar Disini Aku Lihat Ketika Dia Udah Selesai Dengan Terlalu Sibuk Lagi Dengan Pekerjaannya Dia Akan Memprioritaskan Kamu Lagi Dia Akan Memberikan Lu Waktu Luang Waktu Luang Lebih Sering Lagi Ke Kamu Bahkan Disini Dia Akan Memanjakan Kamu Dia Akan Memberikan Kamu Dukungan Apapun Karir Yang Sedang Kamu Lakukan Dia Akan Memberikan Dukungan Atau Mungkin Kamu Punya Usaha Apa Akan Dia Berikan Dukungan Secara Ekonomi Bahkan Juga Emosional Ya Support Intinya Gitu Karena Disini Aku Lihat Sebenernya Dia Masih Cinta Banget Sama Kamu Bahkan Bukan Hanya Sekedar Cinta Dia Ambisi Banget Untuk Mendapatkan Kamu Untuk Berkomitmen Dengan Kamu Dia Ambisi Banget Jadi Tantangannya Memang Disini The Devil River Sama Four Of Sword Tegak Jadi Itu Ciri Cirinya Juga Disini Kalian Ini Berarti Berdeling Dengan Seorang Wanita Yang Kuat Yang Mandiri Ya Mungkin Dia Lebih tua Dari Kamu Orang Orang Menarik Jadi Mungkin Dia Ini Banyak Yang Suka Jadi Tidak Cuma Kamu Yang Suka Dia Tapi Ternyata Dia Banyak Yang Suka Di Luar Sana Orang Mungkin Modis Modis Fashionable Pinter Anggun Apa Namanya Ya Anggun Jadi Fashionable Jadi Gampang Banget Bisa Digoda Dengan Orang Lain Gitu Kalau Kamu Yakin Dia Gak Akan Tergoda Tapi Jangan Pernah Kalian Hanya Puas Pada Satu Pemikiran Ada Yang Lain Yang Bisa Menggoda Dia Makanya Tadi Aku Bilang Itu Intinya Seperti Itu Kalau Kalian Bisa Bertahan Untuk Tidak Berpisah Oke Mungkin Cuma Sekedar Memberikan Waktu Break Gitu Ya Tapi Bukan Putus Ya Hanya Break Diam-diaman Aja Gitu Ya Benar-benar Memberikan Ruang Saat Dia sibuk Kerja Kamu Akan Sabar Menunggu Dia Sampai Menyelesaikan Pekerjaannya Disini Ya Dia Akan Memberikan Cinta Dia Lagi Gitu Ya Fokus Dia Lagi Ke Kamu Itu Intinya Ya Jangan Sampai Ada Emosi Disini Jangan Sampai Mengulang Lagi Kejadian Yang Pernah Terjadi Karena Aku Lihat Disini Mungkin Ini Gak Cuma Sekali Dua Kali Terjadi Di Hubungan Kamu Dengan Dia Ya Kalau Ini Terjadi Lagi Ketika Dia Datang Ketika Dalam Prosesnya Kalian Menjalin Hubungan Dengan Dia Oke Cobalah Untuk Bersabar Carilah Kesibukan Ketika Kamu Merasa Diabaikan Dengan Dia Karena Dia Fokus Sama Pekerjaannya Ya Atau Paling Tidak Kamu Tidak Usah Emosi Kalau Misalkan Kamu Chat Dia Tapi Tidak Dibalas Paling Ketika Kamu Konfirmasi Kamu Kamu Kasih Tau Aja Terus Ya Apa Keadaanmu Bahwa Kamu Setia Menunggu Bahwa Kamu Sabar Menunggu Aktivitas Kamu Setiap Hari Kamu Komunikasikan Dengan Dia Entah Kamu Akan Dibalas Dia Atau Enggak Paling Tidak Kamu Konfirmasi Aja Ke Dia Oke Kalau Tentang Selingkuh Atau Tidak Selingkuhnya Kita Tidak Bisa Apa Ya Meyakinkan Itu Ya Karena Kalau Kamu Yakin Bahwa Dia Tidak Akan Selingkuh Tapi Orang Orang Di Luar Sana Banyak Yang Pinter Sekali Menggoda Jadi Kalau Memang Dia Ini Yakin Cuma Sama Kamu Ya Pasti Dia Tidak Akan Tergoda Tapi Kalau Dia Masih Suka Main Main Kamu Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Itu Ya Intinya Dari Sisi Kamunya Aja Deh Kamu Masih Mau Menerima Dia Lagi Atau Enggak Jadi Ketika Dia Datang Lagi Orang Yang Punya Kriteria Atau Sifat Yang Seperti Ini Datang Lagi Ke Kamu Evaluasi Terlebih Dahulu Jangan Terburu Untuk Memutuskan Kamu Harus Menjalin Hubungan Lagi Atau Enggak Gitu Ya Oke Untuk Tadi Ya Kriteria Kamu Berdealing Dengan Orang Ini Ya Mungkin Bisa Jadi Orang Ini Laki Laki Dia Lebih tua Dari Kamu Dia Orang Menarik Orang Memang Anggun Elegan Banyak Disukai Karena Di Tarot Ini Sebenarnya Tidak Ada Apa Pengenalan Gender Bisa Jadi Ini Kartunya Perempuan Tapi Dia Ternyata Laki Jadi Tidak Ada Pastinya Ini Laki Laki Atau Perempuan Kalian Situasikan Aja Dengan Kondisi Kalian Oke Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Inilah Kondisi Percintaan Kamu Ya Baik Ini Sudah Terjadi Ataupun Belum Setiap Orang Energinya Beda Beda Ya Mungkin Ternyata Ini Sudah Pernah Terjadi Di Kehidupan Kalian Gitu Ya Oh Berarti Ini Ketariknya Energi Masa Lalumu Kalau Misalkan Ini Belum Terjadi Ya Mungkin Ini Yang Tertarik Di Energi Masa Depanmu Kayak Gitu Ya Atau Mungkin Ini Sedang Terjadi Berarti Ini Energi Sekarang Terjadi 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 Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Ku Ya Intinya Ceritanya Seperti Ini Dia Datang Memberikan Cinta Baru Ke Kamu Tapi Nyatanya Seperti Ini Ceritanya Oke Untuk Jodiak Disini Ada Aquarius Libra Dan Gemini Capricorn Taurus Dan Virgo Energi Paling Kuat Disini Capricorn Itu Aja Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiak Bisa Resonit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Zodiak Bisa Dari Sisi Dia Ataupun Sisi Kamu Kalian Situasikan Aja Dengan Kondisi Mungi Oke Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye